Karena mau semahal apapun skincare kalian, mau sebagus apapun skincare kalian Kalo kalian pemakaiannya tuh tahapannya salah gitu kebolak-balik ya Itu tuh hasilnya gak akan maksimal Nanti kulit kalian tuh kayak bingung gitu Ini gimana? Cara nyurup si skincare ini tuh gimana? Halo guys, welcome back! Di video kali ini aku mau sharing-sharing santai aja sama kalian mengenai skincare Karena aku yakin banget nih, di luar sana nih masih banyak banget orang-orang yang gak tau nih urutan pemakaian skincare yang baik tuh kayak gimana Atau bahkan mereka tuh pakenya pada urutannya pada ngaco-ngaco gitu ya Tapi mereka tuh gak nge gitu Itu paling parah banget sih Makanya nih kalo kalian udah nonton video ini dari awal sampe akhir tanpa di skip Aku yakin banget kalian pasti paham nih apa aja sih urutan dan juga tahapan pemakaian skincare yang bener Karena mau semahal apapun skincare kalian, mau sebagus apapun skincare kalian Kalo kalian pemakaiannya tuh tahapannya salah gitu kebolak-balik ya Itu tuh hasilnya gak akan maksimal Nanti kulit kalian tuh kayak bingung gitu Ini gimana? Cara nyurup si skincare ini tuh gimana? So make sure kalian nonton video ini sampe habis Oke sebelum kita masuk nih ke tahapan skincare Kalian pasti udah tau dong Sebelum skincare-an tuh wajib banget nih kondisi kulit dalam keadaan bersih Makanya wajib banget yang namanya cuci muka Terus lah deh kalian mau pilih sabun cuci muka tipe yang kayak gimana Mau tipe yang lebih creamy to foamy yang lebih banyak busanya Atau kalian lebih suka tipikal yang gel Salah satu contohnya adalah facial wash dari Scarlett ini Dia tuh tipikal gel dan busanya tuh gak terlalu banyak Jadi kayak minim gitu loh Tapi dia sangat-sangat gentle guys Jadi kalian sesuaikan aja sama kondisi dan juga jenis kulit kalian masing-masing Tapi yang paling penting nih aku pesen aja 2 poin ke kalian Pertama, kalian kalo cuci muka gak perlu lama-lama guys Cukup maksimal 1 menit aja Dan yang kedua, pilih sabun cuci muka yang after bilasnya itu dia gak nyebabin kulit jadi keset guys Oke Lanjut nih abis cuci muka kita masuk ke tahapan toner Nah ini adalah tahapan yang gak boleh banget dilewatin guys Karena ibaratnya nih ya Toner itu adalah base kulit kita Biar kulit kita tuh bisa siap menerima tahapan skincare selanjutnya Soalnya nih kalian juga perlu tau Kalo kita abis cuci muka tuh PH kulit kita tuh bakalan berubah jadi asam Jadi walaupun mau semahal apapun sabun cuci muka kalian Mau sebagus apapun Kemungkinan PH kulit kalian tuh bakalan berubah Karena akan campur sama air lah, sama udara lah gitu ya Jadi kalo misalnya kulit kita tuh gak dinetralisir pake toner gitu ya Langsung kita timpun pake serum, pake pelembab gitu Pake essence, pake ampul gitu ya Sayang banget gitu loh Dia gak akan maksimal menyerap di kulit Malah bakalan mental Karena si PH kulit kita tuh asam guys Jadi jangan pernah nyepelein dan juga ngelewatin yang namanya pemakaian toner Lanjut nih abis toner kita masuk ke step ketiga Yaitu pengaplikasian essence Dan ini adalah tahapan yang penting juga nih Karena ibaratnya nih ya Penggunaan essence ini tuh untuk ngelapisin kulit kita Biar kulit kita tuh lebih lembab Karena kulit dengan tingkat kelembaban yang memadai dan juga bagus ya Ini tuh bakal mempermudah skincare selanjutnya Menyerap sempurna di dalam kulit Nih ya kita main ibarat-ibaratan lagi Biar gampang gitu ya Ibaratin kulit kita adalah sponge guys Bayangin sponge basah Itu pasti bakalan lebih cepat menyerap cairan kan Dibandingkan sponge kering Nah sama seperti kulit guys That's why nih Kalo kalian punya kulit yang cenderung kering banget Tahapan skincare essence ini tuh penting banget Terus untuk tekstur si essence ini tuh Biasanya bakalan lebih kental dibandingkan toner Dan udah mulai nih ada kandungan-kandungan aktifnya Walaupun persentasenya kecil Next kalo udah essence lanjut nih Kita masuk ke tahapan serum Dan biasanya tekstur serum ini tuh Lebih kental dibandingkan essence Terus kandungan aktif yang ada di serum pun Bakalan lebih tinggi nih persentasenya Dibandingkan essence tadi Nah biasanya serum ini tuh bisa di layer Sesuai dengan kondisi kulit masing-masing Cuma dalam proses layeringnya ini tuh Gak boleh sembarangan Harus hati-hati banget guys Kita tuh kayak bener-bener harus liat Kandungannya apa aja Jadi biar si kandungan aktifnya tuh Gak bertabrakan Jadi nih ya Step layering itu Ibaratnya kita menyusun strategi Sebelum berperang Cieh keren gak tuh ibarat aku Jadi nih kalo strateginya disusunnya tuh Udah bener Hasilnya tuh bakalan bagus banget guys Tapi kalo misalnya salam nih strateginya nih Akhirnya tuh bakalan zonk Bahkan kulit kita tuh bakalan purging Dan juga black out Nah salah satu kombinasi serum nih Yang menurut aku aman Untuk dikombinasikan adalah Bradley Ever After Serum ini Dan juga Glow Tuning Serum ini Ini dua-duanya dari Scarlett guys Sebenernya aku tuh udah pake serum Dari Scarlett yang Bradley Ever After ini tuh Udah dari tahun lalu guys Dan aku udah sempet bikin reviewnya juga Kalo misalnya kalian penasaran sama reviewn aku kayak gimana Kalian bisa cek video youtube aku yang ini Untuk serumnya aja Kalo dipake secara rutin itu bakal keliatan progresnya Nah ditambah lagi nih Dikombinasiin lagi sama Glow Tuning Serum ini Ini tuh hasilnya bakalan lebih maksimal lagi Aku tuh udah pake si Glow Tuning Serum ini Sekitar 5 harian kemarin guys Dan FYI ya Glow Tuning Serum ini adalah produk terbaru dari Scarlett guys Tapi gila ya ini sih Scarlett tuh ya Hampir sering banget ngeluarin inovasi-inovasi Dan gila keren banget Jadi Scarlett tuh sekarang punya 3 varian serum Yang pertama ini adalah Bradley Ever After Serum Dia tuh fokusnya untuk mencerahkan dan juga melembabkan kulit Terus ada juga Agnes Serum Dia fokusnya untuk merawat kulit berjerawat Terus yang paling baru nih ada Glow Tuning Serum Nah yang Glow Tuning Serum ini dia tuh fokusnya untuk menutrisi dan juga memaintain kulit Biar kulit kita tuh jadi jauh lebih sehat dan juga glowing Terus dia juga bisa membantu untuk memperkuat skin barrier Dan juga membantu meratakan warna kulit Karena dia tuh ada kandungan aktifnya Tranecamic Acid guys Terus untuk kandungan bahan aktifnya Si Glow Tuning Serum ini lumayan banyak guys Seperti yang aku udah mention tadi Ada Tranecamic Acid Udah gitu ada Niacinamide juga Ada Aloe Vera Extra Allantoin Licorice Extra Calendola Oil Geranium Oil Dan juga Olive Oil Walaupun kandungan aktifnya lumayan banyak dan juga tinggi Sekitar 16,5% guys Tapi si Glow Tuning Serum ini tuh bener-bener gentle Dan cocok untuk semua jenis kulit Bahkan nih ya Biasanya kalau kulit berjerawat itu sangat-sangat tidak disarankan Menggunakan skincare yang fokusnya untuk mencerahkan guys Tapi untuk Glow Tuning Serum ini nih Dia tuh sangat aman kalau dikombinasikan dengan Agnes Serum dari Skarnet ini guys Karena kandungan Glow Tuning Serum ini tuh gentle Dan gak ada kandungan vitamin C-nya yang bisa nge-trigger jerawat-jerawat Jadi si Skarnet ini tuh pinter sih guys menurut aku Karena dia menggunakan Tranecamic Acid Jadi tuh dia lebih aman untuk kulit berjerawat Dan minim banget yang namanya iritasi Nah untuk teksturnya Glow Tuning Serum ini tuh tipikal kayak lotion gitu guys Dan warnanya putih susu kayak gini Dan karena dia tipikalnya lotion ya guys Jadi kayak butuh sedikit effort gitu Kalau misalnya kita mau narik si produknya sampe ke pipetnya gitu loh guys Karena lumayan kental gitu loh Kalau untuk wanginya nih ya Si Glow Tuning Serum ini tuh sama seperti serum-serum Skarnet yang lain Dia tuh wanginya khas dan cukup penyengat Cuman menurut aku itu wajar banget Karena si Skarnet ini tuh pake bahan-bahannya itu kan natural ya guys Jadi wanginya itu emang dari bahan-bahan naturalnya itu loh After fill-nya dia tuh lebih heavy di kulit gitu loh Jadi masih kerasa gitu produknya di kulit Dan sedikit lengket Tapi itu gak masalah buat aku Karena menurut aku itu wajar Teksturnya itu lotion dan emang butuh waktu untuk menyerap Tapi nih kalau udah nyerep sempurna Muka tuh berasa langsung auto lembab dan juga glowing guys Efeknya tuh keliatan banget Jadi bikin kulit tuh lebih terhidrasi guys Dan setelah beberapa hari aku mencoba si Glow Tuning Serum ini Yang paling aku rasain tuh kulit jadi terjaga banget kelembabannya Aku pasti lanjutin nih pake si Glow Tuning Serum ini Dan nanti kalau ada hasil yang signifikan dan aku suka Aku pasti update lagi ke kalian Oh iya guys si Glow Tuning Serum ini tuh udah BPOM Dan harganya cuma Rp75.000an aja Jadi kalau misalnya kalian mau cobain juga beli nih Aku bakal taruh linknya di deskripsi bawah Oke lanjut nih kita masuk ke step keempat Yaitu penggunaan krim Nah kalau misalnya pagi pakenya day cream Kalau malem ya pasti night cream kan Nah ini adalah step yang wajib banget sih Kalau menurut aku Karena ibaratnya nih ya penggunaan day cream dan juga night cream ini tuh Kayak makanan penutup guys Jadi nih ya si cream tadi day cream dan juga night cream ini tuh Bakal ngesil semua tahapan skincare yang udah kita pake dari awal Terus setelah deh kalian mau pake cream yang mana Cuma kalau misalnya kalian pengen cobain yang sekarang kan Kalian bisa cobain day dan juga night creamnya Udah deh guys gimana Sekarang kalian udah paham kan Urutan pemakaian skincare yang bener tuh kayak gimana Yang aku bahas tadi tuh bener-bener kayak urutan basic skincare guys Jadi buat pemakaian ampul, eye cream, dark spot treatment, acne spot treatment, dan lain-lain Aku belum mention Mungkin nanti ya next time aku bakalan sharing versi advance-nya kayak gimana Tapi yang paling penting nih sekarang kalian udah paham dulu nih Urutan pemakaian skincare yang basic tuh kayak gimana Karena ini tuh penting banget Oke deh guys mungkin segitu aja sih sharing aku kali ininya Thank you so much for watching And I'll see you on my next video Bye-bye Yes